yang akan kita bahas adalah bagaimana sebuah karya jurnalistik yang akan dipublikasikan di media online. Nah, kalau kita bicara tentang media online, maka seperti yang sudah pernah kita bahas dalam pertemuan satu dulu, kalau teman-teman masih ingat, media online itu kan sebuah media yang memanfaatkan atau menggunakan wahana internet sebagai mediumnya. Nah, media online itu masih secara umum pengertiannya, karena di dalamnya itu ada website selain media online juga, kalau di istilah ini media cyber, tapi juga yang termasuk ke dalam jenis-jenis media online itu tidak cuma media cyber yang kita baca, misalnya di detik.com atau kompas.com, tapi juga media online itu mencakup juga website, blog, misalnya media sosial juga bisa dikategorikan sebagai media online. Maka ketika kita bicara media online, maka itu pengertiannya sangat umum. Nah, tapi kalau kita mau membahas tentang media yang di dalamnya adalah memberikan atau menyajikan informasi ataupun sebuah berita, maka itu disebut sebagai media online yang berbasiskan jurnalistik. Jadi lebih spesifik media online berbasiskan jurnalistik. Nah, tentu di situ sebuah informasi atau sebuah berita itu, sebuah berita yang ada di media online itu disebut sebagai karya jurnalistik. Nah, jurnalistik online adalah jurnalistik atau karya atau berita yang menggunakan ataupun yang dipublikasikan di media online tadi itu. Nah, apa saja perubahan-perubahan yang terjadi ketika sebuah media itu memanfaatkan medium internet? Nah, perubahannya itu sangat banyak sekali ya. Bisa kita lihat dari proses produksinya, kemudian cara kerja wartawannya, kemudian juga dunia jurnalistik online itu juga menyebabkan munculnya budaya baru dalam pengelolaan media dan ruang redaksi hingga perubahan audiensnya. Nah, pada proses produksi apa? Apa yang berubah? Pada proses produksi, yang berubah adalah sistem atau cara kerja atau proses produksi sebuah berita itu bisa dilangsungkan dengan lebih cepat, lebih ringkas, lebih sederhana, tanpa banyak proses atau birokrasi yang panjang gitu ya. Karena jurnalistik online itu kan semuanya serba digital gitu ya. Digital itu menyebabkan munculnya kemudahan, kepraktisan. Nah, dampaknya buat media juga akhirnya pada proses produksi atau membuat sebuah berita itu menjadi lebih mudah. Itu yang terjadi. Kemudian cara kerja jurnalis juga, itu juga terjadi perubahan ya. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, wartawan itu ketika melakukan peliputan gitu ya, harus ke lapangan misalnya, kemudian harus wawancara, cara tetap buka langsung, ketemu dengan arah sumbernya, kemudian balik ke kantor, ngetik berita di komputer, sampai akhirnya proses editing gitu ya. Nah, itu kan prosesnya, cara kerjanya juga sangat kompleks gitu ya. Banyak tahapan. Nah, sekarang itu bisa diperingkas gitu ya. Misalnya wawancara gitu ya. Wawancara hanya dengan menggunakan chat mungkin atau mungkin dengan menggunakan virtual seperti ini, dengan Zoom atau dengan video conference gitu, itu bisa berlangsung wawancara. Tanpa wartawannya harus datang ke lokasi misalnya. Nah, itu juga perubahan-perubahan yang disebabkan oleh adanya internet yang pada gilirannya menyebabkan terjadi digitalisasi tadi itu. Kemudian munculnya budaya baru. Apa maksudnya munculnya budaya baru? Dalam pengelolaan media dan ruang redaksi, mungkin kita sudah pernah bahas juga, karena sebelum UTS, bagaimana ruang redaksi itu sekarang lebih ringkas juga. Ya, proses pengambilan keputusan, alur kerja atau workflow itu lebih sederhana. Kenapa seperti itu? Karena semuanya digitalisasi itu. Jadi, itu juga memudahkan semuanya dalam proses kerja. Kemudian perubahan terhadap audiens. Apa perubahan terhadap audiens ketika 10 atau 20 tahun lalu dengan sekarang? Tentu teman-teman tahu gitu ya. Sekarang audiens itu bisa lebih mudah mengaksesnya. Bahkan gratis gitu kan. Kalau misalnya dulu kita kalau mau baca berita harus beli koran gitu kan. Beli koran terus harus, ya, nggak gratis gitu. Kalau sekarang dengan handphone kita bisa mendapatkan semua informasi yang kita inginkan. Apapun itu gitu ya. Mau informasi apapun ada di situ semua. Itu menyebabkan terjadi perubahan-perubahan ya. Baik itu perubahan perilaku, dan juga bagaimana media juga harus menyesuaikan dengan perubahan dari karakter audiens tadi itu. Nah, ini realitas yang terjadi saat ini ya teman-teman. Bahwa internet itu menyebabkan terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan kita. Semua aspek kehidupan. Termasuk juga dalam hal ini adalah media. Nah, kemudian apa dampaknya terhadap konten media? Konten media yang tadinya mungkin hanya sifatnya statis gitu ya. Kalau kita baca koran hanya berisi informasi dalam bentuk teks gitu ya. Atau mungkin dilengkapi oleh foto. Tapi sekarang konten media ya, dengan format multimedia itu, kita akan bisa disuguhkan oleh berbagai macam bentuk ataupun format informasi. Nah, ini juga kita sebagai audiens itu jadi dimudahkan ya. dimudahkan dan dimanjakan dengan berbagai format gitu ya. Jadi format itu nggak cuma dalam bentuk teks gitu ya. Sekarang kita bisa akses berita dalam bentuk video, audio, podcast. Siapa sih yang menyangka podcast itu bisa menjadi sumber informasi gitu ya. Bisa menjadi sarana untuk kita dapat informasi. Tapi sekarang podcast sudah jadi trend. Video-video apalagi gitu ya. Kemudian grafis, animasi, visual grafis itu semuanya sudah disajikan di media-media online. Nah, ini juga kita akan diberikan banyak kemudahan untuk itu. Oke, ini lima prinsip dasar jurnalistik online. Yang saya kutip dari bukunya Romli, disingkat menjadi basic ya, ada lima. B, A, S, I, C. Nah, apa itu basic? Apa itu B? Yang pertama adalah brevity atau keringkasan. Nah, berita online itu kalau kita baca sangat ringkas gitu ya, menyesuaikan dengan kehidupan ataupun audiens kita yang pengen cepat, yang pengen instan di tengah kesibukan mereka gitu ya. Jadi informasi yang kita baca itu memang umumnya hanya informasi yang seringkas. Meskipun gitu ya sekarang atau akhir-akhir ini banyak sekali media yang akhirnya sudah berubah. Jadi banyak media online sekarang yang nggak cuma nyajiin berita secara ringkas aja, tapi juga menyajikan informasi secara panjang, bikin format long form journalism gitu ya, tulisan panjang, in-depth story gitu ya, laporan mendalam, bahkan investigasi yang tulisannya jadi panjang banget gitu ya. Jadi itu juga trendnya ke sana. Kemudian kemampuan beradaptasi atau adaptability. Jadi wartawan itu dan media itu juga dituntut agar mampu menyesuaikan di tengah preferensi publik, di tengah apa namanya karakter atau selera atau perilaku pembaca yang semakin berubah setiap saat. Karena apa? Karena teknologi tadi itu, karena kemudahan tadi itu. Jadi sangat susah sekarang apa namanya menyesuaikan perubahan-perubahan perilaku itu. Kalau dulu mungkin ketika orang baca koran, orang udah ketahuan berlakunya seperti apa, seleranya seperti apa, akan kelihatan secara stabil gitu ya, kalau sekarang sangat dinamis, terjadi perubahan yang sangat cepat, sehingga media pada akhirnya juga harus beradaptasi gitu ya, wartawan juga harus beradaptasi. Bagaimana nih berita yang disukain audiens? Berita kayak apa? Isu tentang apa? Bagaimana cara penulisan yang disukain? Itu juga harus disesuaikan. Nah, kemudian ini menurut saya ini hal-hal yang penting ya buat teman-teman. Ketika teman-teman nanti sudah melihat bagaimana mendalami tentang bagaimana jurnalistik gitu ya, bahwa jurnalistik sekali lagi saat ini itu sangat dinamis sekali. Perubahannya sangat luar biasa gitu ya. Saya aja yang jurnalis sehari-hari itu kan kalau cenderung istilahnya tertatih-tatih gitu ya, mengikuti perkembangan itu. Banyak sekali hal-hal baru yang saya nggak tahu sebenarnya. Jadi memang dituntut harus kita up to date terus gitu kan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi teknologi apa saja yang ada, bagaimana cara kemasan-kemasan berita dan seterusnya. Itu sangat luar biasa perubahannya. Oke, yang ketiga dapat dipindahi atau scanability. Sehingga pembaca itu merasa lebih mudah untuk membacanya dengan scanability itu. Kemudian interaktivitas, ini juga menjadi karakteristik yang paling kelihatan gitu ya, yang paling kita bisa lihat gitu ya. Kenapa interaktivity? Karena memang interaktivity itu bisa terjadi ketika kita sebagai audits itu bisa interaktif. Baik itu dengan kontennya maupun dengan media yang kita baca gitu ya. Interaktivity itu nggak cuma sekedar interaksi ya, antara audits dengan sesama audits, tapi juga audits dengan pembaca, dengan medianya. Dan hal yang penting juga, interaktivity itu juga bisa terjadi ketika kita sebagai pembaca, kita bisa menafigasi ya, atau kita bisa memilih menentukan item mana yang akan kita baca, bagaimana yang akan kita baca, dan bagaimana yang tidak akan kita baca. Itu adalah salah satu bentuk dari interaktivity. Dan ini juga menjadi karakteristik dari jurnalistik online. Jadi kalau kita misalnya mau baca berita dalam bentuk teks, kita bisa milih. Kalau kita nggak mau baca dalam bentuk teksnya, kita bisa baca dalam bentuk foto misalnya, dengan format gallery photo atau slideshow misalnya. Nah itu juga bisa kita pilih. Jadi begitu banyak sekali pilihan-pilihan yang terjadi. Komunitas dan percakapan atau community dan end conversation. Ini juga tadi karena ada interaksi, kemudian ada forum komen di situ, yang memungkinkan kita untuk ngomong, memungkinkan kita untuk kasih komentar tentang konten, dan kita bisa komunikasi sesama pembaca dan yang lain. Meskipun kadang-kadang kalau kita baca di media orang sekarang, kadang-kadang kolom komen itu isinya yang nggak jelas. Banyak makian, banyak macam-macam ya. Zaman sekarang lah banyak sekali ini. Tapi terlepas dari itu, bahwa jurnalistik online itu punya kelebihannya di situ. Kemudian karakteristik lain yang membedakan dengan media konvensional. Apa itu media konvensional? Media konvensional itu adalah media yang sebelum, yang di luar media internet ini. Dalam hal ini adalah media cetak, radio, televisi. Itu adalah masuk ke dalam kategori media konvensional. Nah, apa karakteristik jurnalistik online itu? Yang pertama, imediasi. Maksudnya adalah kecepatan. Tentu teman-teman sudah paham lah ya bahwa media online itu, atau media online yang berbasis jurnalistik itu punya keunggulan pada kecepatan. Informasi detik ini juga bisa langsung diberitakan, dan bisa kita langsung tahu apa informasinya. Ada ledakan boom saat ini, langsung bisa kita tahu dari berita media online. Itu kecepatan. Kemudian multiple pagination. Maksudnya, karakternya adalah dalam bentuk page atau halaman. Kalau koran, tentu halamannya bisa kita buka. Kalau ini juga ada halamannya, kita bisa klik, kita bisa pindah ke halaman-halaman berikutnya. Nah, itu juga menjadi karakteristik dari jurnalistik online. Yang ketiga, multimedia. Tadi yang saya singgung, bahwa konten atau isi sebuah berita atau sebuah isi dari media itu, tidak cuma dalam bentuk teks, tapi juga bisa digabungkan dengan gambar atau foto, atau video, audio, dan seterusnya. Flexibility Delivery Platform. Nah, ini juga keunggulan bagaimana dalam proses jurnalistik, proses kerja wartawan. Tadi saya bilang, kalau dulu wartawan yang harus datang ke kantor, nulis berita di komputer, baru bisa diedit. Kalau sekarang kan enggak. Dari mana saja kita, saya misalnya liputan kemanapun, hanya dengan menggunakan handphone, saya bisa nulis naskah beritanya, saya bisa kirim gambarnya, kalau memang ada gambarnya, saya bahkan bisa kirim videonya dengan menggunakan WhatsApp, atau email, atau apa, langsung kirim ke kantor, dan redaksi di kantor itu bisa langsung mengolah itu menjadi sebuah berita. Jadi fleksibel. Enggak lagi harus kaku kayak zaman-zaman media konvensional. Nah, yang selanjutnya archiving. Archiving itu terarsipkan. Kita bisa cari berita tahun kapan, misalnya 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Beritanya masih ada. Tinggal kita cari, dengan menggunakan misalnya keyword di Google Search misalnya, atau kita cari langsung ke medianya, kita masuk ke website-nya, kita cari search di situ, dan dengan berbagai cara, itu kita bisa dapat. Itu lebih mudah. Kalau misalnya zaman koran, misalnya, kalau kita mau mengarsipkan, kita harus numpuk koran. Setiap hari kita simpan, bisa jadi banyak. Tapi bayangkan kalau misalnya kita mengumpulkan koran dalam setahun, 295 edisi, itu bisa penuh kamar isinya koran semua. Gak efesien. Sementara kalau ini kita tinggal klik, tinggal klik keyword-nya dan dapat semuanya. Dan yang terakhir, relationship with reader. Tentu ini tadi bagaimana bisa terjadi komunikasi antara media dengan pembaca, atau dengan sesama pembaca. Nah, ini keunggulan jurnalistik online yang saya kutip dari pernyataan nyawa Yudat Mika, Pemret Tempo. Yaitu media digital atau media online berbasiskan jurnalistik yang tentu memanfaatkan teknologi digital, itu bisa melaporkan peristiwa dengan lebih komprehensif. Maksudnya apa? Ya, karena dari berita itu kita bisa diperkaya lagi dengan link-link misalnya, kita bisa klik link yang terkait dengan berita itu, sehingga pada akhirnya kita bisa menambahkan informasi yang banyak, yang saling melengkapi. Nah, itu memudahkan kita. Kemudian berita digital berpotensi lebih otentik, karena memang dia bisa menampilkan realitasnya secara utuh. Meskipun, ya ini juga debatable ya, maksudnya, ya tetap aja media online juga sekarang banyak juga hal yang hoax-nya gitu ya, banyak informasi yang nggak bener juga gitu. Ini tergantung bagaimana media itu bisa memanfaatkan medium ini gitu ya. Yang ketiga, kemampuan menampilkan big data. Nah, ini big data ini mungkin teman-teman juga sering dengar ya, istilah big data. Ini juga hal yang sangat-sangat tren sekarang ya, teman-teman, bahwa kita hidup di era big data sekarang. Seluruh data-data kita, data pribadi kita, itu sudah bersilawaran ya, di mana-mana. Data-data ini itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi banyak hal ya, untuk tujuan positif dan untuk tujuan negatif. Untuk tujuan negatif tentu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, untuk kepentingan apa namanya, kalau kita seorang bisnismen misalnya, atau kita punya bisnis online, kita bisa pakai data-data yang ada di internet atau di media online, itu untuk meningkatkan penjualan kita. Kita bisa mengetahui karakter pembaca kita, kita bisa mengetahui siapa pembaca kita atau audiens kita, berapa umur mereka, apa kesukaan mereka, apa hobi mereka. Itu data-data itu, itu bisa dimanfaatin untuk meningkatkan kemampuan media kita. untuk tujuannya apa? Untuk menyesuaikan dengan selera mereka. Jadi data itu sangat penting sekali sekarang. Makanya ada istilah jurnalisme data ya, teman-teman mungkin juga pernah dengar. Ada istilah jurnalisme data, di mana memang ini menyajikan sebuah informasi berbasiskan data. Tentu banyak hal-hal positif, meskipun ada negatifnya juga. Contoh mungkin teman-teman masih ingat, kemarin kan ada tersebar luas data penduduk Indonesia. Yang belakangan katanya itu data tentang identitas warga Indonesia yang anggota BPJS Kesehatan, itu datanya ternyata bisa diperjualbelikan. Ada orang yang menjual itu. Nah segitunya. Kenapa data itu penting? Karena dari data itulah orang bisa melihat seperti apa caranya, strateginya, supaya kita bisa meningkatkan konten kita, meningkatkan penjualan kita kalau kita mau bisnis. Kemudian kalau kita seorang politisi misalnya, kita bisa tahu bagaimana caranya supaya kita bisa dapat pemilih yang bagus dan seterusnya. yang bisa kita pakai di situ. Nah, yang keempat kemampuannya untuk terhubung langsung dengan pembaca. Relasi atau in-judgment antara media, jurnalis, dan pembaca itu terjadi. Melalui apa? Melalui komen, like, share, follow, misalnya, retweet, dan seterusnya. Nah, itu terjadi ketika misalnya media online atau media jurnalistik memanfaatkan media sosial untuk misalnya meningkatkan meningkatkan jangkauan mereka supaya audiensnya lebih banyak. Jadi, jurnalistik online itu memang benar-benar punya banyak sekali keunggulan, dan lain-lain. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Takutnya saya, ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke sini. Sampai saat ini belum ada, Pak. Oke, belum ada. Baik, kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita bicara tentang perkembangan media online di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak, mungkin saya tanya dulu, apa media online pertama kali yang muncul, yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Detik.com bukan, Pak. Detik.com bukan. Ada yang tahu? Detik.com itu berikutnya. Republika, Pak. Republika. Tahu dari mana? Google, Pak. Google, oke. Ya, benar ya, Republika ya. Nah, Republika itu, ini ya, teman-teman, itu jadi perkembangan media online itu ada empat tahapan, ada empat generasi gitu ya. Pertama, ini media online yang muncul tahun 90-an. Nah, Republika yang pertama kali bikin format online. Jadi, Republika itu kan koran ya, koran cetak. Kemudian pada tahun 94 ini, dia bikin format edisi, apa isinya ya, e-papernya gitu ya. Nah, cuma, ya itu media online. Pertama kali yang muncul di Indonesia. Jadi, Republika yang pertama kali media cetak, ia memanfaatkan internet untuk mengindikan kontennya dia. Nah, kemudian setelah Republika, apa? Muncullah Tempo. Sorry. Tempo.co ya. Nah, Tempo itu juga muncul setelah Republika. Di situ disebut waktu, mungkin teman-teman, saya pernah cerita juga kan, Tempo pada saat order baru itu kan pernah di-breddle ya. Pernah di-breddle itu maksudnya pernah di dilarang untuk terbit. Ditutup gitu ya. Nah, kemudian akhirnya banyak wartawan-wartawannya yang nganggur. Karena media-nya nggak boleh terbit gitu kan. Nah, akhirnya mereka bikin Tempointeractive.com. Nah, itu yang cikal bakal juga akhirnya sekarang berubah menjadi Tempo.co gitu ya. Nah, itu Tempo yang kedua. Apa karakteristik media online pada saat ini? Karakteristiknya adalah yang pertama, media online pada saat itu muncul karena dilahirkan oleh media cetak. Jadi, media cetak itu dia bikin versi online-nya. Kira-kira gitu. Nah, kontennya itu adalah kontennya sama dengan ada yang di media cetak. Jadi, dia tinggal pindahin aja. Jadi, apa yang ada dimuncul di media cetak itu kemudian dipindahin di media versi internetnya atau versi e-paper yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi, isinya sama gitu ya. Jadi, dia tidak meng-update berita setiap saat karena informasinya itu sama dengan apa yang muncul di pagi hari di koran cetaknya. Kira-kira gitu. Nah, itu yang terjadi pada media online pertama kali pada tahun 90-an. Nah, berikutnya barulah lahir tahapan kedua yaitu munculnya detik. atau detik.com. Nah, kenapa detik.com itu dianggap sebagai pelopor media online di Indonesia? Karena kalau tadi Republika dan Tempo itu muncul karena dia ada korannya, kalau detik itu tidak ada korannya. Jadi, memang dia berdiri dibikin untuk sebagai media online. Jadi, tidak ada media sebelumnya. Cetaknya, jadi memang dia bikin media online. Nah, itulah kenapa disebut sebagai detik sebagai pelopornya. Meskipun dia bukan pertama kali muncul di Indonesia, tapi karena dia yang muncul memang sebagai media online tanpa ada media cetaknya tadi itu, makanya dia dianggap sebagai pelopor. Nah, ini terbit tahun 98. Nah, detik inilah yang mengenalkan langgam berita baru. Yaitu ringkas to the point. Namanya juga detik. Detik itu kan secara ini, kalau saya baca itu, mereka misinya adalah menyajikan informasi detik itu juga. Jadi, kalau ada informasi detik ini, maka mereka akan langsung memberitakannya. Itu kenapa dia bikin namanya detik. Dan tentu, karena dia lebih mengutamakan kecepatan, maka data atau informasi yang disajikan tentu adalah informasi yang ringkas. Nggak mungkin dia bisa dapat bikin berita yang panjang karena dia harus cepat. Apa yang terjadi sudah, langsung diberitakan. Jadi, mungkin kalau kita kenal prinsip dalam menulis berita itu adalah 5W1H. 5W1H itu kan what, where, when, who, why. How. Nah, kalau yang dilakukan detik ini, mungkin unsur how sama why-nya itu nggak perlu. Tapi, unsur yang ditunjukkan adalah what, where, when, sama apa lagi. What, who, where, sama when. Nah, 4 itu ya, 4W. Cukup. Itu menjadi sebuah berita. Karena apa? Yang penting ada informasinya apa, kejadiannya di mana, kejadiannya kapan, sama siapa yang terlibat dalam berita itu. Udah, 4W aja cukup. Baru kemudian di-update lagi, di-update lagi, baru bisa lengkap menjadi 5W 1H. Tapi, 5W 1H itu nggak muncul di awal dalam satu paket berita. Tapi, dalam bentuk berita-berita berikutnya, berita-berita istilahnya running, running isunya, running, ya, berita-berita kelanjutannya, kira-kira gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh detik, dan detik, dan apa yang mereka lakukan, ya, detik ini, gitu ya, itulah yang pada akhirnya berpengaruh sangat besar terhadap, terhadap, apa namanya, perkembangan media online saat ini. Jadi, media online saat ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana detik berani melaporkan berita dengan ringkas dan cepat tadi itu. Oke. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, generasi ketiga atau periode ketiga, itu kisaran tinggal sekitar tahun 2000 sampai 2003, ya, ketiga, ketika tadi detik sudah muncul, pada akhirnya itu banyak akhirnya yang ikut-ikutan, gitu ya, wah, kayaknya tren nih, kayaknya detik ini kayaknya berakal jadi booming, gitu ya, maka akhirnya muncul lah banyak media-media baru, ya, astaga.com, satunat.com, mungkin teman-teman nggak pernah ya dengar istilah ini ya, saya nggak tahu apakah masih ada, kayaknya sudah ini, copy time. Nah, saya juga ingat, gitu ya, ketika tahun 2002 saya selesai kuliah itu, saya kerja pertama kali, kerja di media online di Medan waktu itu namanya komatkamit.com, komatkamit.com, itu media online pertama di Medan. Nah, itu, itu juga sebagai efek dari booming.com tersebut, karena ketika banyak sekali media online bermunculan, gitu ya, kayak jamur di musim hujan, gitu ya, akhirnya banyak orang yang ikut-ikutan, termasuk media yang tempat saya kerja itu, komatkamit.com, gitu. Nah, tapi, semangat yang tinggi, kegairahan yang muncul tadi itu, tidak diikuti atau tidak diimbangi oleh bagaimana cara mengelola media dengan baik, terutama dari sisi bisnisnya. Karena apa? Karena ternyata, ya, pada akhirnya harus realistis, bahwa sebuah media harus hidup dengan iklan, gitu kan, bagaimanapun butuh biaya operasional yang mahal, apalagi waktu itu ya, waktu itu kan internet tidak semurah sekarang, ya, kita beli pulsa saja zaman 2000 itu mungkin, sekarang 10 ribu sudah bisa pulsa, kalau dulu kan masih 100 ribu, 200 ribu, gitu ya, atau 500 ribu bahkan, baru dapat pulsa. kita mau bikin, beli kartu telekomsel misalnya, itu mau seribu. Kalau sekarang kan nggak ada harganya lagi, gitu ya. butuh investasi yang besar, gitu kan. Nah, tapi ketika sudah tanam duit banyak-banyak, tapi ternyata nggak ada, nggak ada penghasilannya. Sedikit, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya, apa namanya, banyak media online tadi itu yang satu persatu jatuh, tumbang, bangkrut, gitu ya. Termasuk media di tempat saya tadi itu, yang saya kerja tadi itu, komaskam.com itu, nggak berumur panjang. Saya lupa, ada berapa, nggak nyampe setahun kayaknya, ownersnya akhirnya nyerah, nggak ada pendapatan, sementara dia harus menggaji karyawan, dia harus sewa tempat, kantor, dia harus bayar biaya internet, dan seterusnya. Itu kan butuh biaya yang lumayan gede, gitu ya. Sementara pendapatannya nggak bisa diimbangkan. Akhirnya apa? Eforia tadi itu, pada akhirnya satu persatu banyak media yang muncul, yang tutup, gitu ya, karena tidak dikelola dengan baik. Nah, kemudian tahap keempat, atau generasi keempat, setelah tadi bertumbangan, gitu ya, setelah banyak yang, orang-orang yang semangat, ya, modal semangat doang, gitu ya, tapi ketika medianya sudah berjalan, pelan-pelan mereka akhirnya tumbang, jatuh, bangkrut, dan seterusnya. Nah, setelah itu, akhirnya banyak sekali, apa, banyak para penanam modal, banyak pengusaha-pengusaha kaya, ya, yang mereka melirik bisnis media ini sebagai bisnis yang baru, gitu ya, yang menjanjikan, yang bisa mendapatkan banyak uang, kira-kira gitu. Nah, akhirnya di era ini begitu banyak muncul media, nggak cuma media online ternyata ya, media TV juga bermunculan pada saat itu, media cetak apalagi, media online juga mulai bermunculan, dan ternyata media online itu di backup, atau di, apa, di belakangnya itu ada banyak pengusaha-pengusaha kaya, pengusaha-pengusaha besar. Akhirnya muncul lah, dari sinilah terjadi fenomena media sebagai bisnis, terjadi fenomena konglomerasi, di mana seorang pengusaha beli banyak media, beli media cetak, beli TV, bikin TV, bikin media online, kemudian disatukan dalam satu grup usaha. Ya, dari sini awalnya. Maka sekarang kita bisa lihat kan ada grup MNC, ya, MNC itu di dalamnya ada TV kan, ada macam-macam, ada global, ada, apalagi, RCTI, ada MNC TV, ada iNews, dan seterusnya. Begitu juga dengan, apa, transmedia, di dalamnya ada trans TV, ada trans Tujuan, dan seterusnya. itu dari awalnya, dari sini. Mulai muncul kegairahan pada media online. Dan itu didukung oleh banyak sekali pengusaha-pengusaha besar, konglomerat-konglomerat, yang mereka investasikan uangnya di situ, dan akhirnya seperti sekarang, kita bisa lihat kan, mereka menguasai banyak media di Indonesia. di Indonesia. Nah, apa fenomena yang bisa kita lihat, ya, setelah tadi, periode tadi yang kita lihat tadi itu, yang saya jelaskan tadi itu, ada lima tren, yang mewarnai media daring, atau media online di Indonesia. Yang pertama, apa? Yang pertama adalah, penekanan pada aspek kecepatan. Tentu ya, tadi yang kita sudah bahas, bahwa media online itu, kan pernah keunggulannya pada kecepatan. Maka, semua media itu berlomba-lomba untuk bisa memberikan informasi nomor satu. Siapa yang paling cepat, maka dia yang juara. Siapa yang paling cepat, maka dia yang menang. Kira-kira gitu. Jadi, breaking news itu, dulu-duluan. Ada kejadian besar, langsung media itu cepat-cepatan. Apalagi televisi, termasuk di dalamnya. Nah, kedua, fenomena yang namanya truth in the making. Apa maksudnya truth in the making? kebenaran yang dalam proses gitu ya. Jadi, karena tadi media online itu mengutamakan kecepatan, akhirnya informasi yang muncul, yang diberitakan itu adalah informasi-informasi yang sepotong-sepotong. Apa yang terjadi, diberitakan dulu. Tadi yang saya bilang 4B. Yang penting ada unsur what, who, where, dan when. Sudah cukup. Nanti kemudian di-update oleh berita berikutnya. Di-update lagi oleh berita berikutnya. Jadi, setiap jam, atau bahkan setiap setengah jam itu di-update beritanya. Nah, jadi akibatnya apa? Jadi, akibatnya beritanya jadi sepotong-sepotong. Sementara audiens, kita sebagai pembaca, nggak mungkin atau belum tentu membaca keseluruhan berita itu. Mungkin ketika saya baca berita pertama kali muncul, udah, saya udah puas. Tapi padahal itu beritanya belum lengkap. Padahal ada berita berikutnya yang muncul, tapi karena saya nggak sempat, saya nggak baca. Akhirnya apa? Kebenaran itu menjadi apa? Jadi nggak jelas, jadi nggak ketemu di situ. Karena beritanya jadi, tadi itu, masih selintas-selintas gitu, sepotong-sepotong. Itu maksudnya truth in the making. Jadi, akhirnya, kita, apa, kebenaran itu menjadi hal yang sangat sulit untuk kita bisa terima atau paling tidak kita bisa pahami gitu ya. Dan sekarang teman-teman tentu bisa tahu kan, beritanya terlalu banyak, pendek-pendek, jadi kita juga bingung bagaimana menentukan mana yang benar, mana yang seperti apa, fakta sebenarnya, dan seterusnya. Itu jadi persoalan. Yang ketiga, kecenderungan pada sensasionalisme. Sensasionalisme. Ini juga persaingan yang ketat sesama media online. Cepat-cepetan. Terus pengen dapat klik yang banyak. Pengen dapat viewers yang banyak. Akhirnya apa? Berita-berita dengan sensasional itu jadi pilihan. Teman-teman bisa baca kan sekarang media online itu berita yang sensasional itu pasti masuk ke dalam top five berita yang paling banyak dibaca. Atau bahkan nomor satu. Kalau misalnya judulnya sensasional. Kontennya hal-hal yang berbau didramatisir dan seterusnya. Nah itu fenomena itu terjadi. karena apa? Karena persoalan bisnis. Persoalan bagaimana dapat audiens yang banyak. Persoalan bagaimana bisa mendapatkan klik yang banyak dan seterusnya. Nah yang keempat masih bersifat Jakarta sentris. Maksudnya apa? Informasi itu masih dikuasai oleh Jakarta. Kenapa? Karena medianya itu lebih banyak yang tumbuh di Jakarta. akhirnya karena mengutamakan nilai berita proximity namanya. Kalau teman-teman ingat ya nilai berita kita pernah bicara ini. Proximity itu adalah kedekatan. Kedekatan secara geografis. Nah otomatis ketika berita atau media-media itu muncul di Jakarta maka dia akan lebih mengutamakan informasi-informasi yang ada di Jakarta. Padahal banyak sekali informasi-informasi yang jauh lebih penting itu adanya di daerah. Adanya di Aceh. Adanya di Papua. Adanya di NTT. Adanya di Maluku. Itu banyak berita-berita penting. Tapi tidak terekspos. Tidak terberitakan. Kenapa? Karena Jakarta sentris. Pemilik media. Kantor media. Audienes media. Itu lebih banyak ngumpulnya di Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Hampir 50 persen atau 60 persen ada di situ. Selebihnya ada di Surabaya, Bandung, masih Jawa juga. Jadi Jawa itu sangat dominan. Baru setelah itu sisa-sisanya ada di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, dan seterusnya. Ini yang juga fenomennya kita bisa lihat. Dan ini juga terjadi pada media TV ya teman-teman. Media TV juga seperti itu. Kenapa? Karena responden rating Nielsen itu itu 60 persen lebih itu adanya di Jabodetabek. Akhirnya penonton, selera penonton yang diutamakan adalah penonton yang ada di Jabodetabek. Ini fenomena yang efek negatif dari kondisi ini. nah yang kelima media daring seringkali mempraktikan cara kerja public relations. Maksudnya apa? Jadi banyak media yang sekedar humas. Kenapa? Karena tadi itu pengen apa namanya? Banyak informasi-informasi yang hanya sekedar lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan pemilik medianya. Pada akhirnya mereka hanya menjadi corong dari kekuasaan, corong dari sebuah institusi, kelompok tertentu. Dan akhirnya apa? Publik atau informasi yang menyangkut kepentingan publik itu menjadi tersingkirkan, terpinggirkan, termarginalisasi, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Dan juga memelintir suatu isu ada isu-isu yang sebenarnya faktanya tidak seperti itu tapi dikemas, diframe dengan strategi framing sehingga akhirnya menjadi berita yang arahnya berbeda dengan fakta sebenarnya. Ini juga seperti yang kita bahas minggu lalu, kalau tidak salah bagaimana strategi framing yang bisa dilakukan oleh media. Oke, sedikit lagi. Isi berita bukan lagi hasil akhir dari sebuah disiplin verifikasi. Jadi, tapi justru proses verifikasi itu sendiri adalah berita. Ini maksudnya apa? Dalam sebuah berita, kalau kita mau bicara tentang bagaimana produksi karya jurnalistik yang membuat sebuah berita, tentu verifikasi itu menjadi hal yang paling penting harus dilakukan sebelum berita itu tayang. terliputan, kita cek dulu, kita wawancarain dulu, benar enggak sesuai seperti itu. Itulah proses verifikasi. Tapi kalau sekarang, karena tadi media online mengutamakan kecepatan, akhirnya apa? Yang penting berita-tanya tayang dulu. Benar atau salah belakangan. Nanti setelah tayang, barulah kita cek, baru kita verifikasi. Benar enggak? Jadi, verifikasi itu akhirnya nanti dijadikan berita lagi. Apakah itu benar? Salah. Enggak boleh. Harusnya berita itu verifikasi dulu, baru tayang. Bukan tayang dulu, baru verifikasi. Kebalik, prosesnya. Jadi, verifikasi dulu atau cross-check dulu baru ketika itu oke, benar, barulah dipublikasi. Tapi sekarang enggak. Tayangkan dulu, dipublikasi dulu, baru kemudian verifikasi. Oh, kalau salah kita perbaiki. Kalau benar, ya syukur. beruntung. Kalau salah, baru kita... Itu juga terjadi. Berikutnya, informasi mengalir teras sepotong-sepotong. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana making the truth tadi itu. Proses itu terjadi. Yang ketiga, dogma jurnalistik tradisional. Get it first, but first it, get it truth. Berubah menjadi get it first, just get it first. Ada teman-teman yang bisa menjelaskan maksudnya apa ini? Dokma jurnalistik seperti ini? Get it first, but first get it truth. Itu pada jurnalistik lama, tradisional. Sekarang, berubah menjadi get it first, just get it first. Apa artinya? Kira-kira apa pengertiannya? Ada yang bisa kasih ini? Mendapat. sementara kalau jurnalistik saat ini itu get it first, just get it first. Dia cuma mengedepankan berita itu tayang paling pertama tapi belum mendodak benaran. Oke. Oke, thank you Intan ya. Oke, benar ya. Jadi itu maksudnya tadi yang dibilang Intan bahwa kalau dulu bikin berita pada jurnalistik tradisional itu harusnya yang terjadi adalah mereka boleh berlomba-lomba mendapatkan informasi yang paling pertama untuk ditayangkan tapi setelah semuanya yakin bahwa itu memang benar informasinya. Ya, artinya meskipun dulu-duluan tapi mereka tetap menjamin kualitas kebenaran dalam sebuah berita itu. Itu yang terjadi pada jurnalistik tradisional karena kalau kita bicara koran misalnya koran kan itu kan tayangnya baru besok kalau informasinya hari ini jadi ada proses editing proses keriputan yang lumayan cukup banyak waktu untuk bisa itu. Jadi itu yang terjadi. Nah sekarang karena tadi itu fenomena berita yang cepat-cepatan tadi itu siapa yang duluan siapa yang ini akhirnya yaudah itu yang paling penting yang pertama muncul yang paling pertama tayang itu dia persoalan tadi benar atau salah tadi saya bilang belakangan. Nah ini yang terjadi itu yang tentu ini juga berbahaya ya buat media itu sendiri karena bagaimanapun cepat-cepatan itu sangat rentan terjadi kesalahan. Buru-buru ya kita aja lah ya gak usah jauh-jauh kita tuh kalau misalnya mau ngapa-ngapain kalau buru-buru pasti ada hal yang ketinggalan ada hal-hal yang mungkin kelewat gitu ya sama dalam menurut berita itu juga kalau buru-buru pengen cepat tayang pasti ada aja tuh misalnya datanya yang kurang lah atau mungkin informasinya yang salah dan seterusnya nah itu yang terjadi dan itu sekarang kita bisa lihat banyak sekali terjadi di media-media di Indonesia. Oke berikutnya saya mengutip ini juga tujuh dosa besar dalam jurnalisme ya saya kutip dari artikelnya ini Paul Johnson apa saja tujuh dosa besar dalam jurnalisme itu pertama adalah penyimpangan informasi ya tidak akurat tidak verifikasi yang tadi itu itu adalah penyimpangan informasi kemudian adalah dramatisasi fakta jadi faktanya itu didramatisir dibuat seolah-olah menjadi sangat serem misalnya gitu ya seolah-olah menjadi sangat ini padahal gak seperti itu gitu ya ditambah-tambahin dan seterusnya dramatisasi itu seperti itu kemudian serangan privasi ini juga terjadi ya privasi orang kehidupan pribadi orang itu dibongkar oleh banyak media ya banyak kehidupan artis kehidupan pejabat yang seharusnya tidak diberitakan tapi diberitakan itu juga terjadi pembunuhan karakter juga ya ketika misalnya seseorang yang belum terbukti korupsi contoh gitu ya belum terbukti korupsi baru diduga korupsi gitu ya tapi kemudian diberitakan secara masif oleh berbagai banyak media seolah-olah dia korupsi seolah-olah dia bersalah dan oleh pemberitaan itu menjadi apa ya dia itu menjadi sosok yang jadi memang benar-benar salah gitu ya padahal masih dalam proses pembuktian tentu dia salah bisa jadi dia benar bisa jadi gitu kan tapi karena dibikin oleh pemberitaan akhirnya menjadi opini publik seolah-olah dia salah dan seterusnya itu diselesaikan sebagai pembunuhan karakter orang itu menjadi karakternya menjadi ini ya kehidupan dia menjadi apa dia dicibir banyak orang keluarganya juga menjadi apa jadi banyak di idein orang dan seterusnya itu pembunuhan karakter yang kelima eksploitasi seks ini juga ya padahal dalam kode etik kan jelas ya hal-hal yang berbau cabur seks dan seterusnya itu harusnya diberitakan secara proporsional sehingga tidak berdampak negatif buat membaca tapi yang terjadi enggak justru informasi-informasi yang berbau seks itu semakin di ini ya semakin di apa namanya di dramatisir di eksploitasi diberitain sebanyak mungkin karena apa banyak pembacanya teman-teman perhatikan deh misalnya di detik atau di kompas atau di media apapun lah gitu ya kan ada tuh selalu ada berita terpopuler gitu ya itu kalau ada berita-berita yang berbau seks gitu dan seterusnya itu pasti itu masuk ke dalam list berita terpopuler gitu ya kenapa? karena memang ternyata banyak yang baca tapi nah karena itulah karena banyak yang baca akhirnya sama medianya benar-benar dimanfaatin yang kedua meracuni pikiran anak ini juga dosa besar media ya apa namanya anak apa namanya banyak sekali berita-berita yang media itu tidak mempengkirkan dampaknya terhadap anak ya berita tentang kekerasan misalnya berita tentang apalagi apa namanya ya mungkin kekerasan dari contoh yang ini gitu ya ketika itu diberitakan apalagi media televisi misalnya gambarnya sangat kelihatan dan seorang anak yang nonton TV seperti itu itu akan mudah apa memudah dia mengimitasi ya mudah dia akan dipengaruhi oleh itu itu terjadi penyalahgulan kekuasaan tentu juga ya ini juga kadang-kadang media merasa paling berkuasa sehingga dia bisa sesukanya aja tanpa berpikir bagaimana mengalihkan informasi yang baik buat publik nah apa sih yang harus dilakukan oleh jurnalisme gitu ya saya kutip dari bukunya Blur Kovak dan Rosensil ini dia yang juga nulis buku tentang sembilan elemen jurnalisme kalau teman-teman pernah baca dia bikin buku namanya Blur yang dia bilang wartawan harus bisa membantu publik menyahikan dan membangun makna atau sesuatu jadi media atau wartawan itu harusnya bisa menjadi verifikator bukan justru menyebarkan hoax ya di tengah tengah kondisi sekarang itu yang banyak sekali hoax dan seterusnya harusnya media itu menjadi penjernih ya menjadi entitas yang bisa memberikan panduan buat masyarakat ini loh yang benar itu salah kira-kira gitu media harusnya bisa berperan seperti itu kemudian pers harus transparan ya dalam bagaimana dia memperifikasi berita sehingga publik tahu mengapa pers bisa dipercaya kemudian spesialisasi sudah harus dimulai ya meskipun sekarang mungkin belum terlalu banyak ya jadi media itu nantinya kedepannya mungkin nanti akan sudah benar segmented gitu ya kalau ada media yang cuma isinya cuma memberitakan tentang informasi tentang masak gitu ya atau tentang hobi mancing atau apapun gitu ya itu nanti kedepannya akan sangat terspesialisasi seperti itu kemudian editor juga harus bisa mengkurasi dialog ya harus bisa memastikan bahwa sebuah berita itu harus benar-benar sudah sesuai dengan apa namanya kode etik dan memenulis standar dan tujuan esensial adalah tempat mengakumulasi pengetahuan dasar komunitas gitu ya dan seterusnya ini apa namanya yang harus dilakukan oleh wartawan ataupun media di sebuah media nilai ideal ini terakhir teman-teman menjadikan ruang publik buat warga negara agar terlibat dalam sebuah masyarakat demokratis ini teori Habermas ya tentang public spare bahwa media itu harus bisa menjadi ruang publik ya ruang buat semua orang bicara ruang buat semua orang ngomong dan tidak ada diskriminasi semuanya setara jangan mentang-mentang pejabat langsung diutamakan muncul di media jangan mentang-mentang dia presiden langsung dia muncul paling banyak di media jangan mentang-mentang dia artis langsung dia banyak muncul di media tapi orang-orang kecil yang gak punya akses orang-orang yang tidak punya ini gak punya kesempatan yang sama itu idealnya kemudian media mempunyai kekuatan untuk mendidik warga negara menjadi lebih ya berdaya gitu ya jadi proses edukasi itu menjadi tugas dari media juga bagaimana membangun literasi ya literasi digital sekarang ini kan sangat penting gitu ya bagaimana memberi pemahaman kepada orang bahwa bagaimana cara untuk kita tahu mana berita yang benar mana yang enggak itu harus media harus punya kontribusi di situ kesadaran bahwa media tidak sekedar entitas bisnis ini juga penting ya meskipun ini kayaknya utopis gitu ya bagaimanapun media adalah bisnis tapi yang harus diingat adalah bahwa media juga punya tanggung jawab sosial ya kita sudah pernah bahas ini di teori pers patuh dan kode etik patuh pada kode etik jurnalistik dan televisi terutama ya khusus televisi itu menggunakan frekuensi publik yang itu harus dipertanggung jawabkan kepada publik gak bisa frekuensi publik itu dicalahgunakan untuk kepentingan pemiliknya karena bagaimanapun frekuensi itu milik bersama milik masyarakat jadi mau gak mau konten TV itu harusnya juga diutamakan buat masyarakat bukan kepentingan bisnis semata silahkan sekarang kita buka untuk tanggapan dari teman-teman atau ada pertanyaan saya persilakan larasati maaf pak izin ketua oh sekiranya mau nanya oke silahkan teman-teman boleh kalau mau nanya di chat juga boleh atau lebih enak kalau ngomong pak saya mau nanya pak perihal ini tadi kan jurnalist online kan tadi bapak bilang memang pada dasarnya media harus netral dalam memberi sebuah berita ya cuman kalau dari judul dari jadi judul dari sebuah artikel tersebut kan memang mempengaruhi awal untuk para netizen itu mau membaca atau enggak gitu terus saya kemarin baca di apanya sempat dipelajarin di PR memang kebanyakan itu jurnalis jurnalis itu memang suka pakai judul berita tuh yang rada bombastis yang kadang tuh kayak cuman clickbait ternyata kadang cuman clickbait dan ternyata nggak sesuai apanya isi berita dengan apa judulnya gitu apakah memang benar demikian gitu Pak oke Richard ya thank you Richard ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira pertanyaan dari Richard tadi itu yang dia bilang bahwa berita sekarang itu lebih bombastis judulnya lebih banyak clickbait mungkin teman-teman perlu saya jelasin clickbait ya clickbait itu adalah sebuah teknik ya teknik yang dilakukan dengan cara membuat judul-judul yang isinya membuat kita jadi penasaran gitu ya membuat kita jadi pengen nge-click gitu ya jadi clickbait itu kan bahasa Indonesia umpan-click ya umpan-click itu jadi sebuah teknik untuk bisa menarik perhatian dari pembaca agar dia mau nge-click nah kenapa teknik clickbait itu dipakai karena bagaimanapun karakter manusia itu kan selalu pengen tahu selalu ada ingin hal-hal yang membuat dia suka penasaran gitu ya nah unsur psikologi itu yang dimanfaatkan dengan teknik clickbait tadi itu akan muncullah judul misalnya apa ya luar biasa katanya seorang ibu mampu menyekolahkan atau mampu misalnya tidak makan berhari-hari misalnya gitu ya contoh lah atau banyak lah biasanya itu clickbait itu ditandai dengan penggunaan kata-kata yang heboh yang misalnya wah luar biasa atau apalah ya kata-kata pilihan-pilihan di situ yang sengaja dibikin sehingga kita sebagai pembaca itu wah apa ya penasaran gitu ya pengen nge-click gitu ya ternyata pas dibaca wah gak seheboh judulnya gitu ya apa namanya ternyata kita dibohongi kadang-kadang gitu kan mana nih saya baca saya scroll ke bawah kok belum menemukan juga judulnya tadi dibilang tadi ibunya bisa bertahan hidup berhari-hari misalnya gitu kan kita ingin tahu berapa hari sih dia bisa hidup tanpa makan dan seterusnya ternyata informasinya gak segitu mungkin informasi itu hanya sekedar apa namanya ya dia menjelaskan bahwa dia pernah tidak makan satu hari tapi kemudian ada orang yang bantu dan seterusnya tapi itu lah ya itu strategi bagaimana dan itu dilakukan oleh media dan apa motivasinya tentu saja motivasinya apa motivasinya ya ini pengen di-click agar orang agar orang baca nah kenapa kalau misalnya dibaca terus apa untungnya tentu saja untung karena ketika kita nge-click maka data kita langsung masuk ke record sama mereka kita dianggap sebagai pembaca dan pembaca itu adalah sumber pendapatan mereka sumber iklan karena semakin banyak yang nge-click semakin banyak pembaca maka itu menjadi sumber yang apa namanya akan menjadi akan lebih iklan itu akan mau masang di situ karena bagaimanapun pemasang iklan akan naruh di media yang memang pembacanya banyak gak mungkin dia mau masang iklan di media yang pembacanya sedikit sama kayak televisi kan kita minggu lalu udah bahas bagaimana rating rating itu kan ukuran jumlah penonton berapa sih jumlah penontonnya itu rating di TV di media online namanya viewers atau page view kalau memang berdasarkan halamannya gitu ya ukurannya dari situ berapa banyak viewersnya seberapa banyak penontonnya semakin banyak akan semakin akan semakin tinggi apa namanya potensi iklan masuk nah bagaimana caranya supaya dapat penonton banyak bagaimana caranya supaya dapat membaca banyak kasih konten-konten yang orang mau klik kalau di TV kasih lah konten-konten yang lucu-lucu yang orang bisa ketawa orang-orang pengen nonton pengen dan seterusnya jadi asalnya dari situ ini sebuah konsekuensi logis ketika sebuah media yang mengutamakan pemasukannya dari iklan ketika media hanya mengandalkan pemasukan dari iklan maka di saat itulah dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan penonton dan pembaca yang banyak terus gimana caranya ya tadi itu kasih lah berita-berita yang sensasional kasih lah berita-berita yang berbau seks kasih lah berita-berita yang remeh-remeh temeh tentang artis dan seterusnya bikinlah judul-judul yang heboh klik baik dan seterusnya supaya orang mau ngeklik nah fenomena ini kemudian di amini oleh ya pembaca kita orang suka yang seperti itu penonton kita di Indonesia sukanya acara-acara yang joget-joget misalnya penonton di Indonesia sukanya acara yang komedi yang ketawa-ketawa gak jelas misalnya gitu ya sementara acara-acara yang serius yang dokumenter tentang misalnya gitu ya dokumenter tentang sejarah Indonesia ditayangkan di TV eh yang nonton cuma seribu orang begitu ditawarkan program Liga Dangdut gitu kan wah yang nonton sejuta orang coba pilih mana kalau Anda sebagai pengusaha TV kalau Anda sebagai pengelola TV pasti Anda akan memilih ya saya akan memilih program yang penontonan sejuta dong apa itu Liga Dangdut misalnya ya udah saya bikin deh yang kedua Liga Orkes Melayu misalnya mirip-mirip isinya Dangdut juga gitu kan cuma supaya gak sama dengan TV lain kita bikin nama yang baru tapi isinya sama kurang lebih gitu karena kita menyesuaikan dengan selera penonton kita penonton yang tadi ada gitu kan kalau kita kasih program yang berbeda ngapain lu ngeluarin duit banyak-banyak gak ada nonton duit habis iklan gak masuk dari mana gaji karyawan jadi sekali lagi ini sebagai konsekuensi dari media yang apa namanya yang hanya mengandalkan pemasukannya dari iklan nah makanya sekarang itu apa namanya banyak sekali muncul wacana tentang bagaimana model bisnis yang bagus ternyata model bisnis yang bagus untuk media media online terutama itu gak bisa mengandalkan dari iklan karena kalau mengandalkan dari iklan atau dari viewers maka yang kayak gitulah tadi klik baik semua isinya tapi kalau model bisnis yang berdasarkan langganan misalnya jadi kalau kita mau baca berita kita harus langganan dulu bayar dulu itu akan membuat kualitas konten menjadi lebih baik tapi lagi-lagi siapa sih pembaca di Indonesia yang mau bayar siapa sih yang mau langganan kalau ada yang gratis ngapain bayar kan kira-kira gitu ya mungkin itu ya Richard ya jawaban saya baik terima kasih ya silakan mungkin teman-teman yang lain mas saya mau nanya dong oh iya silakan gini Pak yang masalah klik baik tadi nah itu kan kalau misalnya sebuah media itu keseringan bikin apa namanya konten dengan judul yang klik baik itu bukannya malah bikin orang-orang jadi apa ya istilahnya kayak peminatnya tuh turun gitu Pak jadi kayak orang-orang udah berpikir oh ternyata media itu tuh keseringan bikin judul itu klik baik gitu jadi out of topic jadi kayak istilahnya orang-orang kayak udah gak minat untuk baca si berita itu berita yang diterbitkan oleh media online oke ini pendapatnya bagus ya Puan ya kira-kira seperti itu ya logikanya harusnya gitu ya mungkin teman-teman bisa bantu jawab gak biar saya gak kebanyakan karena bisa jadi saya juga ini silakan teman-teman mungkin bisa bisa bantu jawab pertanyaannya bagus tuh harusnya kalau kayak gitu kan gak orang malah gak baca gitu ya silakan ada oke belum ada ya oke lah mungkin saya jawaban saya sih mungkin ini ya simple ya kalau ditanyakan harusnya kalau klik baik gitu harusnya orang gak perlu udah ketahuan ya harusnya gak gak baca lagi gitu kan kalau saya sih seperti itu memang Puan saya gak mau kalau saya saya sampai sekarang tuh gak mau buka ini saya bilang aja ya gitu ya tribun news gak mau saya baca baca tribun kenapa saya tahu itu isinya beritanya judulnya klik baik semua gitu jadi akhirnya saya trauma ah males gitu kan ngapain saya ngasih apa iklan buat mereka gitu isinya gitu kan karena kan dari pembacaran mereka dapat ikan gitu kan ngapain saya ngasih gitu nah masalahnya adalah berapa orang yang banyak yang berpikiran seperti itu ternyata gak banyak ternyata ya mungkin teman-teman yang disini mungkin bisa seperti itu kadang kalian tahu oh iya gue ngapain baca ginian ini kelihatan ini klik baik seperti itu tapi masyarakat yang melek media seperti itu berapa persen diantara penduduk Indonesia sekarang gak banyak lihat aja data demografi data demografi di Indonesia penduduk Indonesia itu kelas atasnya berapa kelas menengahnya berapa kelas bawahnya berapa nah mungkin tadi yang Puan bilang yang bisa melek atau literasi literasinya lebih baik itu ya itu mungkin kelas menengah ke atas dan ternyata itu cuma berapa persen katakanlah cuma 20 persen misalnya atau 25 persen dari total penduduk Indonesia selebihnya menengah ke bawah ya mereka suka dengan konten-konten seperti itu ya mereka gampang di apa di apa ya di rayu atau di dalam tanda kutip dikelabui oleh konten-konten seperti itu itu yang terjadi sehingga pada akhirnya ya nyerah lagi ternyata kebanyakan apa namanya seperti itu karakter perilaku masyarakat kita jadi memang itu persoalan literasi ya persoalan bagaimana edukasi penonton atau edukasi pembaca yang masih rendah itu Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara lain tentu beda gitu ya Singapura mungkin berita-berita kayak gitu gak laku Amerika mungkin berita-berita kayak gitu gak laku misalnya tapi di Indonesia ternyata laku kenapa? karena ternyata lagi balik lagi karakter apa namanya perilaku audiens kita begitu jadi memang persoalannya ada di situ nah itulah kenapa sekarang banyak sekali media para akademisi orang-orang yang punya concern terhadap isu ini tugas utama sekarang itu adalah literasi bagaimana kita mengedukasi penonton bagaimana kita mengedukasi pembaca supaya mereka bisa memilah mana berita yang layak untuk dibaca mana yang tidak mana berita yang memang hoax tidak tapi teman-teman bisa bayangkan ya ini mungkin teman-teman bisa lihat juga kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial ya di media sosial ini orang-orang yang berpendidikan bahkan mereka juga yang menyebarkan hoax iya enggak saya sering lihat tuh saya kan suka merhatiin juga di facebook misalnya saya enggak nyangka ini orang teman saya udah kuliah tapi masih bisa nyebarin informasi tentang vaksin kok begini gitu loh kalau dia udah berpendidikan artinya apa ternyata enggak menjamin juga gitu ya orang yang sudah berpendidikan tuh enggak menjamin juga dia menjadi literasinya menjadi bagus ini jadi jadi aneh juga gitu ya kalau orang yang pendidikannya masih rendah oke lah ya kita maklum lah ya mungkin segitu gitu tapi ternyata orang-orang yang berpendidikan tinggi juga ada juga yang nyebarin hoax yang juga dia seneng dengan yang gitu-gitu-gituan gitu ya nah ini kan jadi anomali kan dan ini terjadi sekarang di Indonesia ya kan nah saya enggak tahu kenapa itu seperti itu apa faktor apa gitu ya aneh juga ya mungkin perlu apa namanya perlu penelitian tentang itu ya kenapa justru orang Indonesia itu yang nyebarin hoax justru banyak orang-orang yang terpendidikan coba teman-teman lihat ya kalau yang ketakar polisi gitu ya yang penyebab-penyebab itu itu banyak juga yang dia udah sarjana ada juga yang sudah ini banyak kan artinya enggak jamin juga ternyata nah itu itu PR lah ya PR bersama lah buat apa buat bangsa ini kali ya itu ya mungkin ya puan ya jawaban dari saya oke makasih pak terima kasih terima kasih